Terima kasih yang mulia untuk selanjutnya kami panggilkan bisa gak dua Mega dan Widi bersamaan Keterangan hampir sama Untuk mempersingkat Kami persilahkan yang terhormat Mega dan Widi untuk memasuki ruangan persidangan Mega dan Widi Bisa gak ketenang? Jadi saudara berdua menjadi saksi ya dalam perkara ini Ingatkan kembali untuk kuasa pemohon Nanti silahkan boleh bertanya Tapi serahkan kepada jurubicaranya Jadi tidak seperti tadi rebutan Jadi silahkan saudara sudah menunjuk jurubicara Jadi dipercayakan kepada jurubicaranya Silahkan dari kuasa pemohon Baik terima kasih yang mulia Kalau Mega yang mana? Widi? Oke satu-satu saya tanya ya Kalau Mega saat ini usianya berapa? 26 tahun Oh Widi juga 26? 25 tahun Oh beda setahun ya? Ya Kalian waktu itu bersahabat dengan Eki atau dengan Vina? Vina pak Sejak kapan mengenal Vina? Satu-satunya jawab Satu minggu kenalan Dalam rangka apa perkenalan itu? Kalau saya lagi main di rumah Widi ya pak Nah tiba-tiba si almar rumah Vina itu datang ke rumah Widi Oh gitu Berarti hubungannya enggak terlalu jauh ya? Enggak Kalau Widi sudah berapa lama kenal dengan Vina? Kalau kenal dari Vina sih pak Pas aku SMK kelas 2 awalnya Jadi aku diajak main sama pacar aku Nah disitu juga ada Vina Tapi Vina cuma mendeketin aku Ngajak kenalan aja pak Oke Abis itu enggak Enggak langsung beruntun main pak Jadi ada beberapa tahunnya Barulah main lagi Main laginya itu Si Vina nya minta pin BBM ke aku Sama aku Aku kasih Begitu Kenal Vina dekat? Dan keluarganya dekat kenal? Kalau keluarganya sih enggak terlalu ini pak Cuman kalau misalkan si kakaknya Maksudnya kenalnya tuh di BBM aja pak Jadi kakaknya kalau misalkan BBM tuh Cuman nanyain si Vina aja Waktu itu bukan Whatsapp ya? BBM nya? Iya BBM pak SMS juga? Iya Kapan kalian terakhir ketemu Vina? Widi? Terakhir ketemu Vina? Kalau terakhir ketemu Vina sih yang Tanggal 2 itunya 27 Agustus Oh hari kejadian sempat ketemu? Iya sempat Cuman aku sih namanya enggak Dari terakhir ketemu itu Maghrib itu pak Terakhir banget Ketemu di mana? Di rumah saya Oh Vina ke rumah? Iya jadi si Vina itu Mengingat pak di rumah saya Selama satu minggu Tapi nginepnya enggak Beruntun satu minggu pak Tunggu Kamu sebelum memberi keterangan saksi Pernah memberi keterangan saksi tempat lain? Enggak Pernah dipanggil polisi atau pengadilan? Enggak Oke Berarti tanggal 27 Agustus 2018 Vina sempat bermalam di rumah kamu Jadi sama aja pak Kayak si Mega Jadi tuh seminggu sebelumnya itu Si Vina tuh sering main ke rumah saya Tapi saya enggak tahu pak Dia alamat rumah aku taunya dari mana Saya enggak tahu Oh tapi nginap? Iya menginap Jadi dalam satu minggu itu Ada tiga kali nginap Di rumah saya Vina Itu seizin orang tuanya? Seizin orang tuanya sih nginap? Enggak Saya enggak nanya begitu pak Kalau Vina enggak Boleh orang nginap di rumah kamu Tanpa Asal nginap aja Iya asal nginap aja Orang tua kamu enggak keberatan? Orang tua saya di Jakarta Jadi saya di rumah ada sama uas saya Apa saja yang dilakukan Vina selama di rumah kamu? Selama nginap? Orangnya sih jarang ngobrol sih Jadi tertutup orangnya Makanya kalau misalnya Saya nanya ke Vina Agak enggak digubris juga sama si Vina nya Soalnya orangnya cuek banget pak Nah waktu malam nginap itu Ada berapa orang yang nginap? Saya sama si Mega aja berdua Sama adik saya satu pak Sama adik? Iya Siapa yang nantar Vina ke situ? Yang nantar atau jemput dia dari rumah kamu? Oh jadi Pas di hari 27 nya itu pak Si Vina itu BBM ke saya Minta jemput Minta jemput dari mana? Jadi di rumah saya Ada saya sama si Mega Sama adik saya Jadi si Vina nya itu BBM saya minta jemput Aku mau nginap ke rumah kamu Kamu oke kan atau tidak? Aku ya Aku jadi aku tunjukin ke Mega Meg Kata aku tuh si Vina minta jemput Minta tidur di rumah aku Kata si Vina yaudah ya gak apa-apa dijemput aja Jadi aku OTW itu Sekarang yang OTW siapa? Iya Iya kita berdua Kemana? Ketemu Vina? Ketemu tapi kita itu jemputnya gak di rumah pak Kita itu tunggu di gang Jam berapa itu? OTW dari rumahnya kurang lebih jam 1an pak 1.30 Iya Terakhir berkomunikasi Sob Maghrib Komunikasi Tidak kan jam 1 siang kan kalian ketemu Kalian bawa kemana Vina? Bawa ke rumah Widi Bawa ke rumah Vini dari jam berapa? Dari Dari duhur sampai? Sampai ini Jadi gini pak ceritanya kan Nah si Vina itu minta jemput Widi Nah udah dijemput Terus di ke rumah Widi kan pak Nah pas nyampe rumah Widi itu Aku kan langsung ke kamar mandi pak Nah si Vina itu Gak tau ngobrol sama Widi Nah pas saya keluar dari kamar mandi itu Dia lagi nyalain kompor Tapi gak bisa Nah saya langsung kan nanya Kamu apa? Mau bikin ini? Tapi gak bisa Nah terus Widi ngomong Gak enak Eh bikinin Gitu pak Bikinin Nah sama saya dibikinin Terus gak tau Widi sama si Almar rumah ngomong apa Nah terus pas itu ini udah jadi apa Udah lagi makan Si Almar rumah tuh gak mau makan Fokus ke HP Terus tiba-tiba ngomong Minta anterin ngambil uang ke Baneng Kekontrakannya Baneng Nah terus itu tuh sama Saya sama Widi nya kan agak kesel pak Orang baru nyampe Udah mana jemputnya panas Tapi dianya minta balik lagi Kan dua kali kerjaan pak Nah terus dianya gak mau makan Dia tetep kekel Ngil mau Apa namanya? Ngambil gitu pak Minta anter Ngambil uang Nah terus pas habis asar Kurang lebih jam empatan Dianter sama saya pak Dianter terus ke Apa kontrakannya Mbak Neng Kalau jalannya saya Lupa-lupa pak Nah terus abis itu Ke balik ke rumah Widi lagi Mau balik ke rumah Widi lagi Arah mau ke rumah Widi itu Di sekitaran bypass Saya ketemu sama Eh bukan saya pak Si Almar rumahnya itu Nepuk saya Kalau itu ada eki Nah saya kan gak bubis pak Soalnya karena saya itu Lagi apa namanya Nyetir Lagi nyetir Fokus nyetir Gak taunya dibelokin ke kiri Terus dipalang Nah saya kan Gak apa namanya Kaget Takut pikir orang jahat Atau apa Siapa yang memalang itu? Eki Nah terus Di Pina ngomong Itu eki Aku mau ngomong dulu sama eki Oh yaudah Nah terus itu tuh Agak jauh jaraknya pak Nah gak tau Mereka tuh kayak agak debat juga Habis itu tuh pak Mereka kayak agak debat Nah terus Rada lama Agak lama Pokoknya pak Nah Itu jam berapa? Kurang lebih jam 5 Nah terus itu Soalnya hari udah mulai agak gelap pak Nah terus Dia balik lagi ke aku Nah minta izin Karena kalau aku dipanggilnya mak Mak Aku pulangnya sama eki ya Oh gak bisa Katakan Kamu datang Eh luarnya sama saya Ya pulangnya harus sama saya lagi Nah tapi dianya tetap ngeyel Gak bisa Kata aku tuh Nah nanti saya Dian dimarahi sama widi Soalnya kan keluarnya sama saya Kamu berarti masih tanggung jawab saya Enggak Saya nanti habis ini juga sama eki Langsung ke rumah widi lagi Nah udah habis itu tuh pak Saya akan Mereka dulu berdua Gak keubung sama saya pak Saya juga nyari jalan pulang tuh sambil Ingat-ingat jalannya pak Karena saya gak ingat Nah udah pas nyampe rumah widi Tapi almarhumah belum dateng Almarhumah sama eki itu belum dateng Nah selang Agak lama Gak agak lama Saya tuh kan dijemput sama cowok saya Mau pulang ke rumah saya Nah itu pas saya keluar gerbang rumah widi Spina dateng sama si eki Tapi ekinya gak nunggu di rumah Nunggunya di sumur pak Nah si eki nunggu di sumur Nah disitu tuh ada satu cowok Tapi saya gak tau itu siapa pak Temennya lagi Terus udah saya gak tau lagi Terus pas jam 8 Jam kurang lebih jam 8an itu Saya cepet Kalau aku mau SMS SMS minta talangin pocer Tri yang seribuan Nah sama kalau misalkan dia ada uang Pang talangin makanan Atau bawa oleh-oleh lah gitu pak Nah terus udah dia ngerespon Cuma aku gak ingat dia barusnya apa Terus udah pak Kalau widi gimana Tersama kejadiannya Kalau aku sih Kalau aku cuman sampai di jam Kurang lebih setengah tigaan aja sih pak Soalnya Mega yang antar ke rumahnya mbak Neng Jadi saya gak tau Perjalanan dia sama si mega kemana Karena posisi saya ada di rumah Oke kita persingkat ya Sejak kapan kalian mengetahui Ada berita pina kecelakaan Kurang lebih jam 12 malam Dari siapa Dari status BBM sama status Facebook banyak Terus apa yang kalian lakukan dengan berita itu Awalnya sih gak percaya dulu pak Awalnya gak percaya Maksudnya Maghrib masih keluar sama Pacarnya Kita masih bareng-bareng Tapi Nerima kabar begitu Maksudnya aku juga sama mega agak kaget dulu pak Pas begitu tuh aku Nelpon berkali-kali Di jam tanggal 11 lebihan lah pak Gak diangkat-angkat sama si vinanya Jadi aku nelpon tuh Ada empat kali pak Yang pertama itu Gak nyambung Mati hpnya Yang kedua Nyambung Tapi gak diangkat Yang ketiga Nyambung Diangkat Cuman gak ada suara apapun pak Terus mati sendiri Kapan terakhir menelpon kontak sama vinanya WA atau telepon atau blackberry Yang mananya Kalian kapan terakhir komunikasi dengan vinanya WA WA atau jam berapa Kalau saya sih setengah 11 kurang pak Setengah 11 itu berarti jam 22 lewat 25 Kurang lebih ya Kurang lebih Oke Sama Kalau saya mah jam 8 lebihan pak Terakhir Ya terakhir yang meminta kuota itu Eh pusat Baik Dalam wawancara saudari Dengan Reza Indra Giri Kalian ditelepon Pina Dan Pina berbicara sedang odol Happy mabuk Coba ceritakan odol itu maksudnya apa Odol itu apa Ada gak berbicara Kalau Iya Cuman kalau odol-odol itu gak apa Gak ada Kalimat itu Gak ada pak Kamu dapat dari mana Maaf ya ini ada sedikit klarifikasi Waktu wawancara Ngobrol dengan Fina Kan benderangkan Fina ditelepon Ketawa-ketawa Cekikiki-cekikikan tuh Itu gimana tuh ceritanya Ada keitanya Terus ada kalimat odol itu apa tuh Ada gak kalimat odol itu Enggak pak Tapi kalau happy-happy betul ya Ketawa-ketawa Nah setelah ketawa-ketawa Berapa menit kemudian Susah dihubungi gitu ya Tapi waktu terakhir dihubungi Memang Fina kelihatan Bahagia Banget ya Happy-happy gitu ya Saya pertegas Saudara Happy-happy itu dalam keadaan Mabuk gak dikira Api nanya Enggak pak Jadi dalam happy-happy itu Aku nanyanya cuman Odol itu Ini apa Di kelaku atau Apasih odol Enggak aku gak bilang begitu Enggak bukan Mungkin Maaf punya mulia mungkin Tim pengejar kami Salah namanya Mungkin obrol Lagi ngobrol gitu Ya mungkin ya Lagi obrol Dikira odol gitu Baik Kalian ini Pernah mendengar ya Pina itu dibunuh atau Kecelakaan Sebenarnya Kecelakaan tunggal Kecelakaan tunggal Iya Kenapa kalian begitu yakin Bahwa ini kecelakaan tunggal Karena yang nelpon Empat kali diangkat itu Halo assalamualaikum Iya gimana pak Iya gimana pak Ini itu kan Apa itu namanya Yang bicara bapak-bapak Oh kamu nelpon Pake handphone nya dia Enggak Iya ke hp almarhum Terus ada yang angkat Ada Siapa yang angkat Bapak-bapak Dia jelanya begini pak Bila apa Coba jelaskin yang tegas Dan keras coba Iya dia jelanya begini Assalamualaikum Halo dimana Pina nya Kan aku Negresi nya cuman Pina nya aja sih pak Nah pas begitu tuh Dia langsung ngomongnya gini Assalamualaikum Saya dari Ponsek Talun Ingin mengabarkan Kalau ananda Pina Sama iki Kecelakaan tunggal Di jalan Di jembatan Playover Talun Yang perempuannya Dibawakan rumah sakit Gunung Jati Yang laki-lakinya Meninggal di tempat Itu kamu yang telpon Itu nomor Dan nomor Pina Iya Masih ada gak Nomor telpon Untuk handphone Kamu yang zaman dulu itu Wah Terah ada itu sih Kenapa Waktu kejadian itu Kalian tidak berinisiatif Untuk menghubungi Pengecaranya Atau keluarganya Menyampaikan Kesaksian seperti ini Tapi gak ada perasaan Aduh kasihan ya Orang Sakatata Tidak membunuh Padahal itu Kecelakaan Gak ada datang Ke keluarganya Meninformasi Kalau misalkan Aku sama si Mega Sama keluarga Sipa datangnya Ya kayak istilahnya Ngelayat aja pak Ngelayat biasa aja Ada gak kepikiran kalian Ketika ini kan Berita dicerbon Indonesia ini Mereka ini kan Pembunuh Sedangkan kalian Menyadari itu Kecelakaan tunggal Ada gak perasaan Kalian Kok bisa Orang yang gak salah Dihukum Ada gak perasaan Selama ini Seperti lagi akbar Diikuti rasa ketakutan Rasa penyesalan Maupun dede Kalau itu sih Ngomong gak sih Karena ini Kesaksian kamu ini Penting banget Karena kita bisa Membuktikan Kalau pakai Scientific frame Investigation Itu bisa mudah Mendapatkan Apakah benar Jam sekian Nomor telpon kalian Mengontak Ke nomor Kina Karena saya Pernah mengalami Ada ketemu teman Tiba-tiba Teman ini Naik mobil Naik taksi Kemudian Teman saya itu Kena serangan jantung Nah jadi ketika Bukan saya menelpon Teman saya Malah justru Supir taksi itu Menelpon ke kami Mengabarkan bahwa Rekan saya itu Kena serangan jantung Dan meninggal dunia Di bawah rumah sakit Berarti kalian Mengalami Diangkat telpon Nomor telpon Pina Kemudian orang itu Mengatakan bahwa Kena serangan Pina Sedang kecelakaan Dan sekarang dibawa Ke rumah sakit Gunung Jati Betul Oke Ada kejadian lain Yang penting Mungkin sudah disampaikan Disini Mungkin ada Hal-hal yang Sifatnya Apakah kondisi Namanya perempuan Kan tahu Mungkin Waktu itu Dia lagi Sehat Mungkin lagi Berhalangan Lagi height Lagi height Maksudnya Lagi height Menstruasi Jadi Pas Siang dijemput Sama aku Sama Mega Kira-kira Sampai rumah Aku itu jam 2 Kurang lebih jam 2 Pak Pas begitu Baru masuk Kedalam rumah Si Meganya KWC Si Pina tuh Bilang begini Pak Ada Uang gak Dia jam begitu Aku minjem dong 50 aja Beli pembalut Sama beli indomie 2 Ini Persaksian baru Terungkap disini Karena Kalau disesuaikan Dengan hasil Lakrim Atau Pisum Itu memang Ada pendaraan aktif Saya gak tahu Nanti kita akan Sampaikan ke Saksi ahli nanti Tapi kalian yakin Bahwa ada Pina waktu itu Lagi height Yakin Pak Karena saya Nyuci darahnya Kan jadi Saya tuh Pulang Apa Kan dari Main sama pacar saya Kurang lebih Jam 10 Saya balik lagi Ke rumah Widih Saya kan Maaf Mau buang air kecil Nah disitu Ada Celana dalem Sama pembalut Tapi itu masih Banyak darah Pak Nah kan Kalau saya orangnya Jiji Apa ya Bukan jiji Risih gitu tuh pak Risih Saya siram-siram Nah itu tuh Ada juga Kondisioner Sunslip Warna kuning Punya saya Soalnya abis Saya kan sambil marah-marah Soalnya saya belum pernah Maka sama sekali Tapi kok udah abis Ini pembalut punya siapa Jorok banget Kebiasaan Gak pernah dicuci Ini gitulah pak Nah terus kata Widi Itu tuh Anak itu Gitu pak Ini kesaksian Sangat penting sekali Nah jadi cuci sama saya ya pak Tapi pakai kaki Sudara saksi Kalian itu disumpah Disumpah Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas Sukalaturan lagi Artinya ini Jangan Seolah-olah Kalian ngarang-ngarang Atau mungkin lupa Mungkin pada saat Sebelum kejadian Memang pada hari Tanggal 27 Agustus Iya Jam Berapa sore Malam pak Jam sekuluan Saya pulang Dari mensal pacar saya Balik ke rumah Widi Kan buang air kecil Nah itu Berarti 26 Kalau malam 27 Cuci Cuci celana dalamnya Tanggal berapa? Tanggal 27 itu pak Iya Malam minggu Oh waktu itu Vina udah gak ada ya Udah gak ada Tapi yakin itu Celana dalam milik Vina Yakin pak Karena itu Celana dalamnya Punya dia Saya pernah nyuci Pernah jemur juga pak Artinya ini Vina kalau tidur Di rumah kamu Dia gak bawa pulang Celana dalamnya? Enggak Ada dua pak Yang dia tinggal disitu pak Cuma celana dalam itu aja Itu aja Saya Silahkan beritahu